Hai semua Assalamualaikum Jumpa lagi di channel youtube saya Resep Butati 77 Di video kali ini Saya mau berbagi resep Membuat kue naga sari Dengan cetakan Ini cocok banget buat teman-teman Yang mau Buat kue naga sari Tapi tidak mempunyai daun pisang Cocok banget buat ide jualan Buat cemilan Ataupun isian snack box Langsung aja kita mulai Pertama kita siapkan santan Kemudian tambahkan 2 lembek daun pandan Selanjutnya kita masak Sampai mendidih Jangan lupa selalu diaduk Supaya tidak pecah santan Setelah santan mendidih Kita matikan api Kemudian kita aduk-aduk sebentar Selanjutnya kita akan Tuang ke gelas takar Sebanyak 300 ml Selanjutnya kita akan Biarkan sampai santan ini hangat Kemudian kita akan siapkan Untuk pisangnya Siapkan pisang Untuk jenis pisang Sesuaikan dengan selera Masing-masing Kebetulan kali ini Aku pakai pisang raja Selanjutnya kita potong-potong Kecil Kemudian kita bisa Sisikan dulu Sebelumnya Sebelumnya saya ucapkan Terima kasih Buat teman-teman Yang sudah mengklik video ini Dan mau menonton video ini Sampai selesai Bagi teman-teman Yang baru menemukan channel ini Mohon dukungannya Untuk like, komen, dan juga subscribe Terima kasih Dalam wadah kita siapkan 100 gram tepung beras 70 gram gula pasir 1,4 sendok teh garam 1 saset vanili bubuk Selanjutnya kita aduk-aduk Sampai semua bahan ini Tercampur merata Kemudian kita masukkan 300 ml santan yang sudah hangat Kita aduk-aduk Aduk-aduk sampai tidak ada yang bergerindil Bisa ditambahkan pewarna makanan putih Bagi yang punya Kebetulan aku tidak ada Ini supaya hasilnya nanti lebih putih Lebih cantik Kemudian setelah diaduk merata Kita bisa tuang untuk sisa santannya Kemudian aduk-aduk lagi Sampai tercampur merata Siapkan cetakan talam Kemudian kita bisa olesi Dengan sedikit minyak Supaya pada saat kita keluarkan Kuenya nanti tidak lengket Dan menjadi lebih mudah Selanjutnya kita akan Dan tuang adonan kecetakan Sebanyak 3 per 4 Jangan penuh Karena nanti kita akan Memberi pisang di dalamnya Selanjutnya kita taruh pisang Di dalam adonan Usahakan untuk menaruh Di bagian tengah Kalau bisa Selanjutnya bagi pisang yang kepanjangan Kita bisa potong Lakukan hal yang sama Sampai selesai Untuk satu resep ini Menghasilkan 13 buah kue nagasari Dengan cetakan kue talam Ukuran besar Selanjutnya Kue ini siap Untuk kita kukus Selanjutnya kita akan Kukus adonan Selama 20 menit Masukkan adonan Kedalam panci Untuk airnya Tidak harus mendidih dulu Kita bisa masukkan Pada saat Kita menyalakan apinya Gunakan api sedang Supaya tidak bergelembung Untuk bagian atasnya Kemudian kita bisa Alasi Tutup panci Dengan Kain lap Atau juga bisa Kita lap bersih Untuk Tutup pancinya Selanjutnya Setelah matang Kita bisa matikan api Kemudian kita akan Angkat untuk Kue nagasari Ini tuh hasilnya Cantik banget Oke Kita bisa dinginkan dulu Untuk kuenya Supaya nanti mudah Untuk kita keluarkan Dari cetakan Selanjutnya Setelah dingin Kita bisa keluarkan Kue nagasari Dari cetakan Kita bisa gunakan Bagian pangkal cendok Untuk mengeluarkannya Atau untuk membantu Mengeluarkannya Kue nagasari Ini rasanya Enak banget Cocok banget Buat ide jualan Buat isian snack box Atau hanya Sekedar Buat cemilan Dari 100 gram Tepung beras Menghasilkan 13 biji Atau 13 buah Kue nagasari Teman-teman Wajib untuk Mencobanya Karena Buatnya mudah Cuman diaduk-aduk Saja Kita akan Lihat dalamnya Cantik banget Rasanya enak Manisnya pas Terima kasih Buat teman-teman Yang sudah Menonton video ini Sampai selesai Semoga bisa Bermanfaat Wassalamualaikum Sampai jumpa